Mas Padli, ini politisi jadi produser film sekarang. Anda memproduceri film Patriot. Tujuannya apa, Mas? Ya, tujuannya sebenarnya dengan melalui media film, kita lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat. Sosok dari Pak Prabowo Subianto, gitu. Memang tokoh utamanya Prabowo Subianto? Tokoh utamanya tentang Pak Prabowo, latar belakang, asal-muasal keluarga, bobot, bibit, bebetnya. Kemudian apa perjalanan karirnya di bidang politik, di bidang militer, di bidang ekonomi, ya. Dan kemudian kira-kira apa sih visinya dan kemana pergerakan dari arah perjuangan dari Pak Prabowo itu. Apa sih yang ingin disampaikan di film ini? Yang kita ingin sampaikan adalah supaya orang bisa mengenal sosok itu lebih dekat, tidak beli kucing dalam karung. Saya juga melihat atau menonton, apa namanya, bagian yang menunjukkan atau menampilkan silsilah Prabowo sebagai generasi ke-6 Sultan Agung. Mengapa dirasa perlu, Mas, menampilkan silsilah generasi ke-6 Sultan Agung? Supaya sebenarnya gini, orang tahu, ayahnya Pak Prabowo adalah Profesor Sumitro Johedikusumo, begawan ekonomi. Tiga kali menteri kalau tidak salah di zaman Bung Karno, dua kali menteri di zaman Pak Harto, Orde Lama, Orde Baru. Pamannya ada yang gugur di Lengkong, ya dalam peristiwa Lengkong yaitu Subianto dan Suyono Johedikusumo. Kakeknya, Margono Johedikusumo adalah Ketua DPA yang pertama, kemudian dia juga pendiri kooperasi di Indonesia, tokoh kooperasi yang sangat mumpuni, pendiri Bank BN46, peserta di dalam konferensi Meja Bundar, anak dan bapak itu dengan Profesor Sumitro. Kemudian kakek-kakeknya itu buyutnya adalah Panglima Perang Pasukan Diponegoro, sampai kemudian dari garis ibu ada Untung Suropati dan juga Sultan Agung Hanyokropusumo. Kenapa itu perlu? Supaya orang tahu, ini dari mana asal-usulnya. Bahwa yang ada pada Pak Prabowo ini, ya memang dia ini adalah seorang patriot, ada darah patriot di dalamnya juga, yang mau benar-benar berjuang mengembalikan Indonesia menuju Indonesia Raya. Ya, selain soal silsila, seorang Prabowo Subianto dalam film kan juga ditampilkan Peristiwa Mei 98, yang disebut dalam film itu melahirkan fitnah bagi seorang Prabowo. Begitu, nah kemudian salahkah kalau kita melihat ini sebagai sebuah pembelaan diri? Tidak salah, tidak ada yang salah. Artinya bagi saya sebagai produser bukan pembelaan diri, tapi penjelasan. Penjelasan yang mungkin lebih komprehensif daripada penjelasan sepotong-sepotong. Misalnya bagaimana sesungguhnya Peristiwa Mei itu terjadi. Pak Prabowo adalah korban, Pak Prabowo justru pada waktu itu ingin ikut mengamankan, tetapi pimpinan yang paling bertanggung jawab ketika itu, ya tidak mengarah ke arah itu. Ya, artinya tidak betul-betul fokus mengatasi masalah itu. Pak Wiranto maksudnya? Ya, misalnya membawa jenderal-jenderal pergi ke Malang tanggal 14 Mei itu ya, padahal Jakarta sedang di tengah kerusuhan gitu. Nah, itu contoh. Tapi ini juga bukan bagian dari satu political warfare ya. Bukan perang politik, bukan mau menyudutkan siapa-siapa, tapi menyampaikan apa adanya menurut yang kita ketahui, dan sejauh ini tidak bisa dibantah. Nah, dalam film itu kesannya juga akhirnya Peristiwa Mei 98 itu diarahkan ke Wiranto. Sebetulnya tidak juga, tapi memang yang paling bertanggung jawab secara hirarki, dikomando, Panglima Abri, yang kebetulan pada waktu itu Pak Wiranto, tentu saja Panglima Kodam Jaya, yang bertanggung jawab untuk keamanan di Kodam waktu itu adalah Pak Safri Sangsuddin, tapi bukan karena pribadi-pribadi. Ini kan posisinya yang, kalau Kopassus, Kostrat, itu tidak mempunyai komando. Pasukannya hanya bisa digerakkan oleh istilahnya itu Pang Kotama ini, Panglima Komando Utama. Tapi Mas Wadili, kenapa baru sekarang dibuat? Ya, kesempatannya baru ada sekarang, dan ini momen yang baik. Orang ingin tahu lebih... Kesempatan sebagai produser juga. Ya, orang ingin tahu lebih dalam, siapa sih sebenarnya Pak Prabowo ini? Latar belakangnya seperti apa? Ya, ada yang bertanya, Pak Prabowo ini dari mana? Siapa sih nenek moyangnya? Kan bagus. Sehingga orang bisa tahu sosoknya Pak Prabowo itu. Saya kira penting juga, dari mana asal-usulnya ideologi kedua orang tuanya, kemudian apa yang diperjuangkan, gitu ya. Ya, tentu saja itu akan bisa menambah juga pengetahuan, pendalaman, dan mudah-mudahan tingkat kesukaan, gitu. Nah, kalau dari target Mas Fadlizon dan tim sendiri, berapa besar sih meningkatkan tingkat kesukaan setelah publik menonton film ini? Terutama, yang kami targetkan adalah para kader dulu. Kader-kader Partai Gerindra, baik struktural maupun relawan, kemudian para caleg yang jumlahnya hampir 23 ribu di seluruh Indonesia. Kalau bisa, mereka memutar ini semua di seluruh Indonesia, nonton bareng, no bar, gitu, sebelum acara sosialisasi dan lain-lain. Mereka lebih mengenal sosok Pak Prabu, dan mereka bisa lebih semangat. Oh, ternyata orang yang kita dukung ini orang yang benar-benar punya jiwa patriot, orang-orang yang benar-benar dari zaman leluhurnya membela merah putih, ya, sampai sekarang, dan itu yang kita harapkan. Ya, kita akan melihat bagaimana kemudian efek film ini setelah dibuat oleh Mas Fadlizon. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan bagus. Baik, terima kasih Mas Fadlizon. Baik, terima kasih. Terima kasih, dan senang berbincang dengan Anda. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.